Oke teman-teman, jadi hari ini kita ada di chapter kelima ya, dan di chapter kelima ini nanti kita akan belajar bentuk kalimat yang unik lagi, tapi bukan inversi, kemarin kita sudah lewat inversi ya teman-teman. Nah bentuk kalimat yang unik lagi namanya adalah double comparative. Nah double comparative itu apa? Sebelum kita ke double comparative-nya, kita bahas dulu yang comparative dulu teman-teman. Karena kebetulan comparative ini sudah kita bahas di materi terakhir yaitu tentang inversi, lebih tepatnya penanda inversi nomor 4. Nah comparatif itu adalah caranya kita bilang lebih dari ya, contohnya di kalimat kemarin adalah Jupiter is much bigger than our planet, atau Jupiter is much bigger than our planet is, atau di inversi juga gak apa-apa, jadinya Jupiter is much bigger than is our planet, gitu ya. Jadi caranya bilang lebih dari dalam bahasa Inggris itu teman-teman bisa pakai more atau pakai R, nanti gandengan di belakang adalah than, gitu ya teman-teman. Nah sekarang masalahnya adalah kapan kita pakai more, kapan kita pakai R untuk menambahkan kata lebih ke kata sifat, gitu ya teman-teman. Nah jadi more than, jadi kata more itu ditambahkan ke kata sifat itu, sorry, jadi ada dua ya teman-teman, jadi ada more ada R. Now more itu ditambahkan ke kata sifat ketika kata sifatnya itu panjang, ya memiliki lebih dari satu suku kata. Suku kata itu kayak pembacaan seperti itu teman-teman. Misalnya kalau beautiful, nah beautiful itu ada tiga suku kata, yaitu beauty sama full, gitu ya. Nah nanti untuk bilang lebih cantik atau lebih indah itu kita bilangnya more beautiful, karena beautiful memiliki tiga suku kata. Contoh lagi, expensive. Expensive itu artinya mahal. Nah karena expensive itu memiliki tiga suku kata, yaitu X, kemudian pan, kemudian shift, maka untuk bilang lebih mahal kita bilangnya more expensive, gitu ya. Jadi more itu ditambahkan ke kata sifat yang memiliki lebih dari satu suku kata. Oke, sedangkan R itu ditambahkan ke kata sifat dengan hanya satu suku kata atau dua gak apa-apa, teman-teman, dua suku kata tapi yang berakhiran dengan Y. Nah itu baru pakai R. Jadi ini bedanya more sama R, teman-teman, cara pemakaian untuk menambahkan arti lebih ke kata sifat. Nah contohnya di bawah ini, misalnya sama-sama mau bilang besar. Nah besar itu kita bisa pakai large, bisa pakai massive. Nah untuk bilang lebih besar yang pakai large, itu kita pakainya R saja. Karena large itu dibacanya sekali atau memiliki satu suku kata, yaitu large. Nah large gitu aja, teman-teman. Oke, nah untuk bilang lebih besar maka kita cukup bilang larger. Gitu ya. Nah sedangkan massive, dia memiliki dua suku kata, yaitu mass sama sif. Yang mana dia tidak berakhiran dengan huruf Y juga. Berarti untuk bilang lebih besar yang pakai massive, kita pakainya more. Jadinya more massive. Seperti itu, teman-teman. Kemudian contoh kedua ada caranya kita bilang murah dalam bahasa Inggris. Kita bisa pakai cheap, bisa pakai inexpensive. Nah kalau kita mau bilang lebih murah pakai cheap, karena cheap memiliki satu suku kata, yaitu cheap gitu aja, teman-teman. Maka cukup tambahkan R di belakangnya. Jadinya cheaper. Lebih murah. Sedangkan murah kalau pakainya inexpensive, itu memiliki empat suku kata ya. In, kemudian X, kemudian pen, kemudian shift. Oke, nah karena memiliki empat suku kata, untuk bilang lebihnya, kita pakainya yang more. Ya, jadinya more inexpensive. Kemudian yang terakhir, nah ini sama-sama dua suku kata, teman-teman. Crazy sama insane. Bedanya kalau crazy, itu dia berakhiran dengan Y, tapi kalau insane, dia tidak berakhiran dengan huruf Y. Nah, dua suku kata berakhiran dengan huruf Y, kita bisa pakai R. Jadinya crazier, lebih gila. Nah, tapi kalau insane, itu bukan insane-er, teman-teman. Tapi kita bilangnya more insane, karena dia tidak berakhiran dengan huruf Y, walaupun dua suku kata. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini adalah aturan dasar, yaitu menggunakan more sama R, untuk menambahkan arti lebih ke kata sifat, atau kata keterangan. Seperti itu. Nah, tapi ada pengecualian, teman-teman. Alias tidak semua kata sifat, itu bisa ditambahkan dengan kata more atau R, untuk menambahkan arti lebih. Saya mute dulu ya. Atau mungkin ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada saya mute dulu, teman-teman. Nah, saya ulangi lagi. Jadi tidak semua kata sifat, kalau kita mau tambahkan arti lebih, itu ditambahkan dengan more sama R ya. Ada kata sifat yang bentuk komparatifnya itu berbeda, teman-teman. Jadi ada kata lain yang memang bentuk komparatif dari kata yang lainnya gitu ya. Nah, contohnya yang di dalam kotak ini, teman-teman. Contohnya ada kata good, artinya bagus atau baik. Untuk bilang lebih bagus atau lebih baik, itu bukan gooder atau more good ya. Kita bilangnya adalah better. Jadi memang better itu satu kata yang artinya memang sudah lebih baik. Dan jangan bilang more better, itu pemborosan, teman-teman. Atau betterer, itu enggak ada ya. Jadi cukup better aja untuk bilang lebih baik. Kemudian bad, artinya buruk. Untuk bilang lebih buruk atau lebih jelek, kita bilangnya worse, yang akhirannya E. Oke, jadi worse itu artinya lebih buruk. Jangan bilang more worse atau less worse. Ya, jadi worse aja. Kemudian yang berikutnya ada little. Little itu artinya sedikit. Untuk bilang lebih sedikit, kita bilangnya less. Ya, tapi yang little, teman-teman. Karena sedikit itu ada dua, bahasa Inggrisnya. Kita bisa pakai little, bisa pakai few. Kalau few itu artinya sedikit, tapi nanti lebih sedikitnya fewer. Ya, dan apa bedanya little sama few? Kalau little, untuk bilang sedikit ketika bendanya enggak bisa dihitung. Ya, contohnya air, contohnya waktu, itu kita pakainya little. Oke, nah tapi kalau few, sedikit itu untuk benda yang bisa dihitung. Contohnya sedikit buku, itu kita bilangnya few books. Sedikit orang, few people. Gitu ya, itu bedanya little sama few, teman-teman. Kemudian berikutnya ada far, artinya jauh. Untuk bilang lebih jauh, kita bilangnya ada dua. Bisa pakai further, bisa pakai further. Bedanya apa? Bedanya kalau kita bilang further yang pakai U, itu untuk jarak yang tidak bisa dihitung secara fisik. Enggak bisa kita tambahkan meter, kilometer, misalnya miles. Contohnya itu gini, saya ingin belajar TOEFL lebih jauh lagi. Nah, itu kita bilangnya I want to learn TOEFL further. Pakai yang U. Karena kalau kita belajar enggak bisa diukur pakai kilometer. Enggak bisa diukur pakai meter. Itu adalah jarak yang non-fisik atau tidak kelihatan. Sedangkan yang further, yang pakai A, itu untuk bilang lebih jauh ketika jaraknya bisa dihitung pakai meter alias fisik, teman-teman. Contoh, saya ingin berjalan lebih jauh lagi. Nah, berjalan, maksudnya jaraknya. Atau misalkan gini, rumah saya lebih jauh daripada rumah kamu. Nah, kalau jarak rumah kan bisa kita hitung. Pakai kilometer, pakai meter, nah itu pakainya yang further. Jadi, bedanya further sama further. Kalau further itu enggak kelihatan atau non-fisik, sedangkan further itu yang kelihatan atau yang fisik. Bisa ada kilometernya, bisa ada meternya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada many atau much, artinya sama-sama banyak. Untuk bilang lebih banyak, kita cukup bilang more, teman-teman. Jadi, more itu bisa artinya lebih, bisa artinya lebih banyak. Seperti itu. Nah, cara melihatnya bagaimana, Seth? Kita lihat kata setelahnya. Kalau dia artinya lebih, pasti setelahnya nanti ada adjektif atau adverb-nya. Nah, tapi kalau more yang artinya lebih banyak, pasti ada kata bendanya. Gitu ya. More money, itu lebih banyak uang. More time, lebih banyak waktu. More friends, lebih banyak teman. Seperti itu. Tapi kalau more ditambahkan kayak tadi, more expensive. Nah, berarti lebih mahal. Gitu ya, bukan lebih banyak mahal. Kan enggak enak. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah aturan penggunaan more sama er untuk menambahkan arti lebih ke dalam kata sifat atau kata keterangan. Seperti itu. Nah, itu kalau komparatif. Sekarang kita belajar ke bab hari ini, yaitu double komparatif. Nah, kalau komparatif tadi adalah more, bentuk dari double komparatif itu, more-nya kita tambahkan the, teman-teman, sebelumnya. Dan nanti artinya bukan lagi lebih, artinya nanti akan menjadi semakin. Dan karena ada kata double-nya, maka nanti di dalam kalimat the more ini ada dua, teman-teman. Jadi susunan kalimat double komparatif ini adalah the more, titik-titik, koma, nanti ada the more lagi. Nah, artinya semakin apa? Semakin apa? Semakin A, semakin B. Nah, contoh, teman-teman, dalam bahasa Inggris contohnya misalnya seperti ini. Semakin cepat, semakin baik. Nah, ini kalau di-translate kurang lebih, the sooner, the better, titik. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan kalimat ini tidak memiliki subjek, tidak memiliki predikat. Nah, teman-teman, di kalimat double komparatif ini, subjek, predikat tidaklah penting. Ya, jadi teman-teman nanti kalau menemukan ada penanda double komparatif, nah, lupakan dulu subjek predikat. Ketika teman-teman mencari subjek predikat, kalau menemukan penanda double komparatif, lupakan dulu subjek predikat, teman-teman. Carikan gandengan satunya, karena itu lebih penting daripada subjek predikat. Gitu ya, jadi carikan the more satunya. Ada nggak gitu? Apakah biasanya yang dihilangkan itu the more yang di paling depan? Ya, kalau nggak gitu the more yang di setelahnya koma, di tengah-tengah kalimat. Biasanya salah satu dihilangkan, salah satu jadi tanda. Seperti itu. Nah, contoh lagi, misalnya kita mau bilang, tirulah padi semakin berisi, koma semakin merunduk. Nah, ini kalau ditranslate, learn from rice. The more grains it contains, the lower it boughs. Jadi, tirulah padi tadi ya. Semakin banyak biji-bijian yang dia miliki, semakin rendah dia membungkung. Seperti itu. Beri bahasa ya, teman-teman. Lanjut lagi ke contoh berikutnya. Semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk dihuni. Nah, contohnya kalau ditranslate. The quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Nah, ada subjek predikat juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi, biasanya the more satu hilang, satu jadi penanda. Atau biasanya yang di belakang yang hilang, yang di depan jadi penanda. Gitu ya, teman-teman. Kemudian contoh berikutnya, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Nah, itu kalau ditranslate. The fewer, the trees in an area, the hotter, it is there. Gitu ya. Dan contoh terakhir, misalnya kita bilangnya, semakin sedikit orang yang kita kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kita terima. Nah, ini kalau ditranslate. The fewer people we deal with, the less bullshit we deal with. Seperti itu. Nah, atau kita dengarkan contoh dari penggunaan double comparatif ini di speaking ya, teman-teman. Nah, ini ada quote ya, dari Bapak Barack Obama. Kita dengarkan, teman-teman. Nah, beliau bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Jadi kalau diartikan, semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu, semakin murah biaya pendidikanmu. Nah, contoh kedua, teman-teman, teori alam semesta dari Hubble ya, Edwin Hubble. Kita dengarkan. Jadi dikatakan, the farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Gitu ya, jadi semakin jauh jarak suatu galaksi dari kita, semakin cepat dia bergerak menjauh dari kita. Ya, jadi galaksi itu ternyata mengembang, teman-teman, saling dorong-mendorong. Jadi saling menjauhi, seperti itu. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Nah, yang terakhir dari filmnya Kung Fu Panda yang ketiga, teman-teman. Ada quote yang menggunakan double comparative yang diucapkan oleh Master Ugwe. Kita dengarkan ya. When will you realize the more you take, the less you have. When will you realize the more you take, the less you have. Nah, jadi dikatakan, when will you realize the more you take, the less you have. Kapan kamu akan menyadari semakin banyak yang kamu rebut, semakin sedikit yang kamu miliki. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. When will you realize the more you take, the less you have. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Sekarang kita ke penerapan contoh di soal. Jadi caranya sama, dicari predikat dulu di soal ya, teman-teman. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, setelah koma, ketika teman-teman mencari predikat, kok menemukan ada susunan the more blah 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 the. Nah, fix ini adalah penanda double comparative, teman-teman. Lupakan dulu subjek predikat. Jadi kita harus carikan gandengannya. Oke, yaitu the more satu lagi yang terletak di depan sini. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, di situ ada the brushwork is loose. Itu bukan the more ya. Alpha bukan. Kalau yang bravo, nah hati-hati teman-teman. Yang bravo ini ada urutan the more. Tapi ini bukan penanda double comparative. Nah, kenapa? Nah, double comparative itu nanti the more the, ya teman-teman. Jadi, the-nya di sini ini bukan miliknya more. Jadi, the-nya di sini ini miliknya brushwork ini, teman-teman. Oke, sama halnya loser. Loser di sini adalah menjelaskan kata brushwork juga. Oke, jadi the more ini bukan jadi satu. Tapi the sendiri, losernya sendiri. Nah, supaya jadi satu. Di sini dikasih the lagi. Supaya the-nya ini miliknya more, teman-teman. Bukan miliknya brushwork. Jadi, harusnya the loser the brushwork. Nah, yang bravo ini salah, ya. Ini buat penjebak. Jadi, hati-hati. Kalau yang Charlie, di situ tidak ada more-nya. Tidak ada the satu lagi. Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Itu ada urutan. The loser the brushwork is. Oke, jadi jawabannya delta. Nanti kalau dibaca. Kalau diartikan kurang lebih. Semakin renggang teknik pengecatan menggunakan kuas di dalam pemandangan karyanya Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu nampak miliki. Seperti itu. Oke, contoh berikutnya. Oh, ternyata udah nggak habis, teman-teman. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman mengenai double comparative ini. Silahkan. Oke, dari Miss Fitri. Eh, sorry. Yang tadi ya, teman-teman. Mister, saya masih kurang mengerti opsi yang bravo. Nah, yang bravo. Sama kayak kita bilang gini, Miss. Boleh nggak kita bilang the girl? Kita boleh nggak bilang the girl? Artinya, gadis itu. Boleh nggak dalam bahasa Inggris? Atau gramernya salah nggak ini? Karena belum jelas. Boleh, teman-teman. Jadi, the girl itu nggak apa-apa. Artinya sudah benar. Gadis itu. Ya, memang kalau diucapkan buat contoh itu nggak jelas gadis yang mana. Karena saya sama teman-teman nggak saling melihat satu sama lain ya. Terutama kalau kita ketemuan terus saya bilang, gadis itu sambil saya nunjuk seseorang cewek. Nah, itu boleh, teman-teman. Nah, ini hanya contoh saja. Jadi, the girl. Itu boleh, teman-teman. Nggak masalah seperti itu. Nah, boleh nggak saya bilang gini? The tall girl. Kalau diartikan, gadis yang tinggi itu. Nah, secara grammar, ini juga boleh, teman-teman. Ya, nggak ada masalah. Nah, kalau saya mau bilang gadis yang lebih tinggi itu. Nah, itu bahasa Inggrisnya nanti jadinya the taller girl. Nah, the taller girl itu artinya bukan semakin tinggi gadis. Artinya adalah gadis yang tinggi itu. Seperti itu, mis. Jadi, beda. Sorry, sama dengan yang Bravo tadi. The loser brushwork itu sebenarnya cut dari awalnya adalah the brushwork. Jadi, the-nya bukan punya more. Tapi, punya brushwork. The brushwork itu ditambahkan loose. The loose brushwork. Nah, the loose brushwork loose-nya ditambahkan dengan more, yaitu er. Jadinya, the loser brushwork. Artinya, bukan semakin renggang teknik pengecatan, tapi jadinya teknik pengecatan puas yang lebih renggang itu. Jadi, bukan semakin, tapi lebih renggang itu. Kalau diartikan seperti itu, mis. Jadi, gini, teman-teman. Karena di setelahnya koma itu kan bentuknya the more, blablabla, ada the lagi. Jadi, bentuknya sama. Gitu ya. Kalau kita lihat yang delta, ada the more, blablabla, the lagi. Seperti itu. Dapat nggak, miss? Maksud saya. Loser itu berarti untuk menjelaskan brushwork yang ter... Ya, betul. Karena dia kata sifat. Teman-teman, kata sifat itu menjelaskan kata benda. Yang punya sifat itu cuma benda. Kan artinya renggang itu kan sifat, teman-teman. Ya kan? Sama kayak misalnya ketat. Sama kayak misalnya besar. Sama misalnya kecil. Sama kayak saya mahal dan murah. Nah, itu adalah sifat. Sifat itu menjelaskan benda. Nah, di sini bendanya adalah brushwork. Seperti itu, miss. Ada pertanyaan dari Mr. Faisal. Maaf, sir. Baru gabung hari ini. Bahas apa ya? Ini namanya double comparative, mister. Caranya kita bilang semakin. Nanti daripada saya ngulang dan teman-teman yang lain nanti buang-buang waktu ya. Nanti Mr. Faisal boleh mengulang atau melihat dari rekaman soal. Maksud saya rekaman kelas gitu ya. Supaya kasihan sama yang lain gitu. Yang udah dari tadi datang. Seperti itu. Dapat ya, Miss Fitri. Jadi, tolernya di situ itu bukan miliknya de. Mornya itu bukan miliknya de. Tapi itu miliknya yang girl. Seperti itu. Jadi, harus ditambahkan de satu lagi. Teman-teman. Atau teman-temannya de. Misalnya tadi ada e. Misalnya ada kepemilikan. Misalnya semakin cepat kucingku berlari. Misalnya gitu ya. Jadi, the more quickly my cat runs. Misalnya seperti itu. Jadi, my itu juga keluarganya de. Nah, itu kita bahas besok, teman-teman. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Mister. Halo. Iya, Miss. Silahkan. Gini-gini. Kalau misalnya, pertama kalau misalnya kita lihat soal. Dari soal itu kita cari dulu predikat tetap. Betul. That's right. Itu akan kita selalu pakai. Kalau ada koma, setelah koma. Atau sebelum koma. Kita cek ada kata the more. Atau yang sejenisnya. Terus baru nanti kita cari komparatif. Eh, double komparatifnya. Begitu? Betul. Gandengannya, Miss. Oke. Oke. Gitu ya, teman-teman. Mister, jadi semua kata benda setelah more ditambahkan the. Betul, Miss. Jadi, ditambahkan the atau teman-temannya the. Misalnya, eh. Misalnya kepemilikan. Seperti itu, Miss. Maaf, Mister. Bisa diulang bahas apa? Biar tahu konteks saja tadi ngelag. Jadi, caranya kita bilang semakin, Mister. The more, the more. Gitu ya. Jadi, caranya kita bilang semakin itu the more. Contohnya adalah, semakin cepat, semakin baik. The sooner, the better. Seperti itu. Oke. Miss Mindy, silahkan ada pertanyaan, Miss. Baik, mohon untuk menanyakan. Kan tadi kan kalau nggak salah saya dengar, Mister mengatakan bahwa predikat atau subjek nggak dibutuhkan. dibutuhkan. Lalu, peran is, setelah the loser, the breastwork is, nah, itu, itu sebagai apa? Itu predikat, Miss. Itu predikat. Jadi, gini, teman-teman. Subjek predikat itu tidak wajib ada, bukan berarti nggak boleh ada ya. Nggak wajib ada itu boleh ada, boleh tidak. Maksudnya seperti itu, Miss. Ada juga nggak apa-apa. Tidak ada juga nggak apa-apa. Dapat nggak, Miss Mindy, maksud saya? Iya, berarti. Abis is kan sebagai predikat, terus langsung disambung ke keterangan, in seven sons landscape gitu. Betul. Jadi, bisa. Predikat to be itu, contohnya gini, Miss. Apa bahasa Inggrisnya saya berada di rumah? Bahasa Inggrisnya gimana? I'm in home. I'm at home. Jadi, I'm at home. Saya di rumah. Nah, setelahnya M, M itu kan to be, teman-teman. Satu keluarga dengan is. Atau saya ganti deh. Rita berada di rumah. Bahasa Inggrisnya jadinya gimana? Jangan takut salah. Rita berada di rumah. Berarti gimana, Miss Mindy? Rita at her house. Boleh. Kalau pakai house, pakai in. Nggak apa-apa. Tapi kalau home, pakainya at. Jadi, bisa kita bilang Rita is. Jangan lupakan predikatnya. Rita is at her house. Sorry, in her house. Atau Rita is at home. Rita berada di rumah. Nah, setelah is itu kan diikuti at home. Itu keterangan. Keterangan tempat. Sama kayak in Stevenson's Landscape. Jatuh setelahnya is juga. Jadi, is at home. Itu susunannya sama dengan is in Stevenson's Landscape. Dapat nggak, Miss? Oh, iya. I see. Terima kasih. All right. Jadi, to be diikuti. Jadi, gini teman-teman. To be itu bukan kata kerja yang butuh objek ya. To be itu setelahnya memang boleh diikuti noun. Tapi itu bukan objek, teman-teman. Jadi, to be itu boleh diikuti tiga. Kalau disingkat jadinya ana. Ana itu maksudnya adalah A-nya itu adjective, kata sifat. N-nya itu adalah noun, kata benda. A-nya yang terakhir itu adalah adverb atau kata keterangan. Jadi, setelah to be itu boleh diikuti tiga ini. Nah, noun yang jatuh setelah to be itu juga sama kayak adjective sama adverb. Itu bukan objek. Tapi itu namanya kalau dalam bahasa Inggris nyebutnya complement atau pelengkap. Nah, complement atau pelengkap kalau dalam bahasa Indonesia itu kita nyebutnya keterangan, teman-teman. Seperti itu. Jadi, keterangan itu bukan cuma dibuat dari kata keterangan. Jadi, ada adjective. Nah, contohnya yang to be diikuti adjective. Saya baik-baik saja. Itu kalau di Inggris kan, I am good. I am great. I am fine. Jadi, ada I, subject, predikatnya to be, yaitu M, diikuti kata sifat. Fine atau good, atau great tadi ya. Nah, to be juga bisa diikuti oleh kata benda. Contohnya, Rita is a doctor. Rita adalah seorang dokter. Misalnya seperti itu. Nah, seorang dokter kan benda, teman-teman. Itu ya. Nah, jatuhnya setelah is. Tapi, itu bukan objek. Karena to be itu bukan kata kerja yang punya arti. Jadi, kita nggak tahu itu butuh objek atau tidak. Nah, kalau ada seperti itu, nggak usah dianggap butuh objek. Gitu ya. Dan yang terakhir ada keterangan. Contohnya yang tadi. Rita di rumah. Rita is at home. Seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan, teman-teman. Aman ya. Jadi, intinya demor-demor. Di atas saya tulis, teman-teman. Demor-demor ini caranya kita bilang semakin-semakin. Nah, biasanya salah satu dihilangkan. Oke. Nah, sekarang kita coba prakteknya ke latihan soal. Sebenarnya nggak sulit, teman-teman. Karena saya lihat dari pertanyaan teman-teman, sebenarnya teman-teman terkhawatir. Kayaknya ini sulit. Sebenarnya nggak sesulit itu. Nah, kita coba ke latihan soal yang sudah saya cloning berdasarkan yang saya temukan di soal prediksi atau tes prediksi. Oke. Nah, silahkan dicoba dulu. Di sini ada satu soal. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Terima kasih. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya, teman-teman, dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada jawaban bravo, dan juga ada jawaban delta. Oke, mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika teman-teman mencari predikat, kok menemukan susunan demor de seperti ini, atau de-er-de seperti ini, lupakan dulu subjek predikat. Karena ini penanda double komparatif, teman-teman. Oke, harus ada demor de satu lagi. Lupakan dulu subjek predikat. Karena subjek predikat tidak wajib di kalimat double komparatif. Nah, setelah koma, itu nggak ada, teman-teman. Demor lagi, di belakang juga nggak ada. Berarti fix di sini, kita harus masukkan demor, atau de-er. Tergantung kata yang dijelaskan oleh more-nya. Nah, kita cek satu-satu. Yang alpha itu bukan demor ya, teman-teman jelas-jelas itu the highest. Artinya yang paling tinggi itu bukan komparatif, tapi itu namanya superlatif. Caranya kita bilang yang paling dalam bahasa Inggris. Jadi, kalau yang paling itu bukan more, bukan er ya, tapi most atau est. Nah, yang alpha bukan, karena nanti nggak double komparatifnya. Kalau yang bravo, the higher. Nah, kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu. Oke. Nah, kalau yang Charlie, more high. Nah, high itu cuma satu kata ya, teman-teman. Kalau dibacakan cuma high. Oke. Jadi, untuk bilang lebih itu bukan more. Jadi, yang Charlie ini secara bentuk sudah nggak benar ya. Jadi, untuk bilang lebih tinggi itu bukan more high, tapi higher. Dan jangan lupakan the-nya. The itu yang merubah arti more, sorry, yang merubah arti lebih menjadi semakin. Seperti itu. Nah, kalau yang delta ini sudah ada more, sudah ada er, ini double, teman-teman. Penanda komparatifnya itu pemborosan. Seperti itu. Apalagi nggak ada the juga di situ ya. Sedangkan di soal itu ada the more. Oke. Jadi, bukan yang delta. Jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, the deeper the ocean, the higher the pressure, creating extreme conditions for marine organisms. Kalau diartikan, semakin dalam lautan, semakin tinggi tekanannya. Yang menciptakan kondisi ekstrim bagi organisme laut. Seperti itu. Ya, teman-teman. Dicoba lagi. Nomor dua. Silahkan, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo, teman-teman. Sebentar, ada pertanyaan. Mister, kalau more itu untuk yang lebih dari satu kata ya? Betul, miss. Oke, kita lanjut ya. Ke nomor berikutnya. Silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban alfa, ada jawaban bravo, ada juga jawaban delta. Mari kita cek ya, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu. Nah, ketika mencari predikat, kalau teman-teman menemukan pernah ada double komparatif, yaitu demor de seperti ini, maka lupakan subjek predikat. Nah, carikan gandengannya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ini belum ada. Setelah koma ini, harusnya ada demor satu lagi, teman-teman. Nah, tapi di situ nggak ada. Jadi, carikan demor satu laginya. Oke, kita cek yang alfa ada demor pressure, kemungkinan alfa bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang bravo tidak ada denya. Nanti nggak gandeng ya, teman-teman. Yang di depan ada denya, kalau yang di bawah nggak ada denya yang bravo. Jadi, bravo nggak bisa, teman-teman. Sebentar, saya tandai dulu. Bravo nggak bisa karena nggak ada denya ya. Kalau yang charlie, itu bukan the, bukan more. Charlie bukan. Kalau yang delta ada the, nah tapi bukan more. Itu adalah most. Itu superlatif. Nanti nggak double, nggak gandeng, teman-teman. Nah, delta nggak bisa. Yaudah, berarti jawabannya yang alfa, teman-teman. Oke, ada demor juga di situ. Nah, nanti kalau diartikan, semakin tebal, lapisan S yang menutupi suatu wilayah, semakin banyak tekanan yang dia keluarkan pada daratan tanah di bawahnya. Gitu ya. Jadi, jawabannya adalah yang alfa. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Terima kasih. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek bersama, teman-teman. Di situ ada predikat. Nah, ketika mencari predikat, menemukan demor de, atau teman-temannya de seperti ini, maka lupakan dulu predikat. Oke, dan subjeknya. Karena ini penanda double komparatif. Kita butuh satu lagi. Setelah koma, itu belum ada. Yaudah, kita carikan demor de satu lagi di pilihan ganda. Ya, betul, teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Di situ ada demor de. Kalau yang alfa bukan demor de. Gak bisa. Yang bravo gak ada morenya. Gak ada de satu lagi. Bravo gak bisa. Yang delta gak ada de sama de satu lagi. Delta gak bisa. Yaudah, berarti jawabannya Charlie. Nanti kalau diartikan semakin kompleks ekosistem biologis suatu tempat, maksudnya gitu ya. Semakin besar keanekaragaman dari spesies yang ekosistem tersebut bisa support. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number four. Silahkan teman-teman. 30 detik. Mungkin ada pertanyaan. Silahkan. Bisa gak, Bu? Ya, T, Bu. Bisa? Maaf, maaf. Mau tanya kalau yang untuk yang tadi. Kalau misal the greater, the-nya itu dihapus? The diversity-nya itu? Jadi tinggal the greater diversity gitu aja? Bisa? Gak apa-apa? Nah, kalau ini bisa, teman-teman. Kalau ini bisa. Nah, kenapa kok bisa? Karena di situ dia menggunakan it, teman-teman. It itu gak boleh pakai the. Ya, the it itu gak ada. The she itu gak ada. Nah, jadi kalau di sini sudah pakai it, di situ gak pakai the lagi gak masalah. Seperti itu, Miss. Oke. Oke, dapat ya. Jadi gak apa-apa. Kalau yang kedua ini gak pakai the, gak masalah, teman-teman. Untuk jenis soal yang ketiga ini. Karena dia kebetulan subjeknya. Di situ kan ada subjek, teman-teman. Atau benda yang bisa. Sorry, benda yang dibandingkan. Nah, dia subjek berbentuk kata ganti. Kata ganti itu bedanya sama kata benda itu tidak boleh dikasih the, teman-teman. Atau teman-temannya the. The she gak ada. The I itu gak ada. The he gak ada. Seperti itu. Jadi kalau gak pakai the lagi gak masalah. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke. Oke, 3 detik sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban alfa, 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 alfa. Dan saya lihat semuanya menjawab alfa, teman-teman. Baik, mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika mencari predikat, teman-teman menemukan the more the seperti ini. Lupakan dulu subjek predikat ya. Karena ini penanda double komparatif. Carikan gandengan satunya. Nah, di setelah koma itu belum ada. Kita carikan the more the satu lagi. Ya, betul. Jawabannya adalah yang alfa. Ya, teman-teman. Di situ ada the higher the. Nah, kalau yang bravo, di situ gak ada more the-nya. Bravo gak bisa. Charlie gak ada the more the-nya. Charlie gak bisa. Yang delta itu juga gak ada the-nya. Ya, malah pakainya is. Gak bisa, teman-teman. Jadi jawabannya yang alfa. Nanti kalau diartikan, semakin banyak bahan bakar fosil dibakar untuk memproduksi energi, semakin tinggi konsentrasi dari efek rumah kaca maksudnya gitu ya. Gatau gas rumah kaca di atmosfer. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor lima. Mohon gue, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban alfa, bravo, dan juga delta, teman-teman. Baik, mari kita cek. Seperti biasa, cari predikat dulu di situ. Nah, ketika mencari predikat, kita menemukan ada the more di depan. Maka harus ada the more di belakang. Nah, itu setelah command sudah ada the more-nya, teman-teman. The more hydrogen ions. Nah, gak ada it karena di situ subjeknya it, teman-teman. Maksudnya gak ada the-nya ya. The, it itu gak ada. Oke, yang pasti ini adalah penanda double komparatif. Oke, nah di sini kita hanya diminta untuk mencarikan benda yang dibandingkan saja. Oke, nah benda yang dibandingkan di sini itu harus jelas. Nah, caranya menjelaskan suatu benda atau supaya benda itu jelas, maka harus dikasih the sebelumnya. Nah, di pilihan ganda, yang ada the-nya itu cuma satu pilihan, yaitu yang bravo. Jawabannya bravo ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan, semakin tinggi tingkat keasaman dari suatu larutan, semakin banyak ion hidrogen yang dia kandung atau yang dia miliki. Seperti itu. Jadi, the more the. Diingat-ingat itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya, teman-teman. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika mencari predikat, teman-teman menemukan ada the more the seperti ini. Lupakan dulu predikat. Oke, karena ini penanda double komparatif. Dan di dalam kalimat double komparatif, subjek predikat itu tidak lagi penting. Alias boleh ada, boleh tidak. Gitu ya. Nah, carikan the more satu lagi. Nah, di situ sudah ada more-nya, teman-teman. Sudah ada R-nya, yang belum ada hanya the saja di sebelumnya. Jadi, carikan the saja di sini. Oke, nah jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau diartikan, semakin besar konsentrasi garam di suatu larutan, semakin tinggi titik didihnya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi nomor tujuh. Terakhir, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Terima kasih. Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban bravo dan juga delta. Mari kita cek, teman-teman. Seperti biasa, dicari predikat dulu. Di situ ada predikat states ya. Artinya menyatakan. Nah, kalau statement itu kata bendanya. Artinya pernyataan. Nah, jadi dari kata kerja state, artinya menyatakan. Subjeknya adalah Newton's Second Law of Motion. Jadi, hukum kedua dari Newton. Kemudian ada conjunction that, yang mana setelahnya harusnya subject predikat. Kenapa saya bilang harusnya? Karena yang harusnya diisi oleh kalimat lagi, ternyata diisi oleh penanda double comparative, yaitu the more the. Nah, maka lupakan subject predikat dulu di dalam setelahnya that ini ya. Setelah conjunction that ini. Nah, carikan satu lagi the more the setelah koma. Di situ nggak ada, teman-teman. Nah, jadi carikan the more. Jadi jawabannya adalah yang delta. Oke, kalau yang alpha itu bukan the more, tapi itu adalah perbandingan caranya kita bilang sama dengan. Kalau yang bravo itu bukan the more, tapi the most. Caranya yang bilang yang paling atau superlatif istilahnya ya, kalau dalam grammar. Kalau yang Charlie tidak ada the-nya, nanti artinya lebih, bukan semakin. Nah, jawabannya adalah yang delta. Itu ada the more. Seperti itu, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan. Saya hapus dulu. Hukum Newton kedua mengenai gerakan, itu menyatakan kalau semakin besar gaya yang diaplikasikan ke suatu objek atau yang dikenai ke suatu objek, semakin besar juga percepatan yang dia alami. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah bentuk kalimat double komparatif. Caranya kita bilang semakin A, semakin B. Nah, biasanya the more yang di depan dihilangkan, atau kebalikannya. Biasanya the more yang di belakang dihilangkan. Yang pasti salah satunya nanti akan menjadi petunjuk, teman-teman, bahwa teman-teman harus mencari gandengan the more satunya lagi. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih. Sebelum kita tutup, silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan. Izin, sir. Iya, mister. Monggo. Kita lakukan nomor tujuh tadi. Iya. Itu kan blank-blank-blank is, kan jawabannya the greater di acceleration experience. Kalau the greater nggak pakai kiss, bisa nggak ya? Nggak masalah. Boleh. Yang saya sampaikan tadi, mister. Predikat subjek tidak penting di dalam, apa namanya, bentuk kalimat double comparative. Jadi, ada nggak masalah? Tidak juga nggak masalah. Seperti itu, mister. Iya, terima kasih, sir. Oke. Jadi, itu is-nya kalau kita hilangkan, apakah boleh? Jawabannya boleh, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, silahkan Jabri saya. Nanti saya bantu lewat Jabri gitu ya. Thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. Dila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a great day, guys. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.